Kapol Restaden Pasar bentuk tim khusus untuk memburu pelaku perampokan petugas pengisian uang ATM. Pihaknya juga akan mendalami alasan PT Andalan mengisi uang pada malam hari dan tanpa pengawalan pihak kepolisian. Pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi termasuk staff, sopir, dan security PT Andalan yang menjadi korban perampokan. Kapol Restaden Pasar, Kombes Pol Hadi Purnomo mengatakan sudah membentuk tim khusus untuk memburu para pelaku perampokan yang diduga berjumlah tiga orang. Pihaknya juga terus melakukan pendalaman terkait keterangan saksi-saksi, mengingat pengisian uang ATM di malam hari dinilai tidak wajar. Selain itu, Kapol Restaden Pasar mengaku kecewa dengan pihak pengisian uang karena tidak menggunakan pengawalan dari pihak kepolisian. Yang kedua, saya juga akan melaksanakan pendalaman lagi. Mengapa dilaksanakan pengisian pada malam hari? Bisa kan pagi hari, siang hari, ada sore hari kan bisa. Kenapa harus malam hari? Ini yang perlu kita cek lagi nanti. Sebelumnya pada hari Rabu sekitar pukul 10 malam, tiga orang petugas PT Andalan selaku perusahaan jasa pengisian uang akan melakukan pengisian uang di ATM kantor cabang pembantu Bank BCA di Bypass Mombol. Nusa 2. Saat tiba di areal parkir bank, tiba-tiba para pelaku yang menggunakan mobil berwarna hitam langsung menyerang petugas PT Andalan dengan cara menyemprotkan cairan ke mata korban. Para pelaku kemudian berhasil membawa kabur sebanyak lima tas yang berisi uang sekitar 1,8 miliar. Sebelumnya mereka bertugas untuk menggantikan isi berangkas ATM di empat lokasi lainnya dan ATM BCA Mombol merupakan lokasi terakhir pengisian. Sudia Sanjaya melaporkan untuk NET. Nah udah kan untuk beritanya, jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen ya akun Youtube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe, yang belum jangan sampe lupa di sebelah sini nih. Bagaimana cara menonton beritanya, jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen ya akun Youtube dari NET Bali.